Assalamualaikum, saya mau bertanya dengan Pak Budi. Pak Budi, lebih ke, ini kan memang preskong pertama untuk daya ASU Indonesia Master, ingin tahu aja untuk persiapannya sebenarnya seperti apa, dan apakah ada kejutan di tahun depan dibandingkan dengan Indonesia Master tahun ini, Pak. Kemudian kepada Butet, Liliana, ingin tahu aja tugasnya sendiri di Indonesia, maksudnya di daya ASU Indonesia Master ini seperti apa, Pak. Jadi tukang gojok teman-teman atau seperti apa, gitu. Pengen tahu aja tugasnya dari daya ASU diberikannya seperti apa, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Raya. Ya, Pak Budi, sebagai Ketua Panitia Pelaksana, berat kali apa yang akan terjadi di event daya ASU Indonesia Master 2020, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Raya. Saya berada di sini, saya. Yang jelas, kita pengen dari waktu-waktu daya ASU Master itu pasti akan ada peningkatan. Kita masih ingat waktu yang pertama adalah bersama dengan test event SMG, itu kita adakan hanya sekitar istirahannya saja, kemudian 2019 kita keempatan masuk ke ranah yang lebih luas, sampai ke halaman, dan itu cukup meriah. Dan tahun ini pun kita akan bikin lebih meriah, pastinya. Dengan konsep seperti biasa, itu spontanen, ya. Mendabungan antara sport dan entertainment. Dan pastinya akan menjadi acara yang baik buat masyarakat di Indonesia. Saya kira itu, Pak Raya. Yang pasti sih kualitas pemain yang akan ikut akan jauh lebih baik, karena memang ini kan road to olimpik, jadi pasti semua pemain terbaik akan turun di sini. Begitu ya, Pak Raya ya. Sekarang ke Butetet, katanya tugasnya apaan itu, Pak Raya. Sekarangnya saya terus ya, Pak. Sasaran tembak. Sebagai KOL, jadi sasaran tembak. KOL ya, Key Opinion Leader. Saya nggak tahu, ini siapa ya. Key Opinion Leader, tau ya. Karena memang saya dari tahun 2019 juga dipercaya oleh Daihatsu, jadi KOL juga, walaupun saya masih main. Jadi di tahun 2020, saya juga berterima kasih. Daihatsu tetap mempercaya saya, jadi KOL juga. Jadi mungkin berpartisipasi di acara Daihatsu Indonesia Master, nanti juga ada upload di media sosial juga, dan nanti mungkin ada beberapa kali hadir di kejuaraan. Pak Amel dan Pak Indra, mau menambahkan berapa kali? Kami sangat menghargai peran Butetet di bulu tangkis, dan kami percaya dengan keadiannya, dan pengalamannya dia akan banyak memberikan warna-warna. Walaupun sekarang sudah tidak jadi pemain, tetapi pebulu tangkisan masih memerlukan Butetet. selain memberikan evaluasi, komentar, tapi juga kehadirannya memberikan kebahagiaan buat kita semua. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, oke. Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Yes? Mas Dari Adi malah. Iya mas. Dari Adi dari Manjana Bulu Tangkis. Pertanyaan pertama untuk Bu Amelia, Daihatsu sudah begitu fokusnya berapa tahun ini di Bulu Tangkis, mulai dari Pastai, kemudian juga dari S.W. Dunia Matan. Pertanyaan saudara-saudara saja, apakah Daihatsu ada keinginan untuk lebih fokus lagi, membentuk seperti semacam anak pembinaan, untuk pemain-pemain junior-dewinnya? Katakanlah beda-beda sedikit dengan jarum lah, bukan di sebuah klub. Itu pertanyaan untuk Daihatsu. Kemudian untuk para pemain, saya mau tanya untuk Hendra. Hendra dan Aksad, boleh dibilang tadi ada tiga pasangan yang dosaing ketat untuk mendapatkan tiket ke Tokyo, di bawah Hendra Aksad, ngekor bayang-bayang rian sama pajar pastinya. Mau tahu seberapa besar sih kemampuan Hendra tetap kepisah-pipisah di Tokyo, atau mengaktifikan untuk teman-teman yang lebih muda, yang lebih muda, yang lebih muda. Yang ketiga buat Gregoria, mau tanya evaluasi pengampilan kamu setelah ditangani pelantih dari Jepang, terirangi main nanti seperti apa? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kalau Mbak Amel dulu, Mbak, apakah ada rencana pendidikan PBDH-SU? Begitu ya maksudnya ya, Mas Daria? Kalau klub sih rasanya jarum lebih mampu lah ya. Jangan mengganggu dan jangan menghalangi jarum untuk berprestasi dalam pembinaan klub ini. Kami hanya ingin kehadiran kami bisa berkontribusi bukan dalam pembinaan, tapi menyediakan satu kesempatan para pemain menerlihatkan kemampuannya dan ini bisa dilihat oleh PBSI, dimonitor dan bisa menjadi calon pemain nasional dan internasional. Di Jepang sendiri sebenarnya Daihatsu menjadikan badminton itu bukan hanya untuk yang normal, tapi juga para badminton ya? Iya, para badminton. Ini untuk yang cacat juga dikonsentrasikan oleh Daihatsu di Jepang. Di Indonesia kita belum. Dan mereka juga menjadikan badminton itu sebagai satu hal yang patut disupport oleh seluruh karyawan. Karena di klubnya, di DMC Jepang itu ada klub juga untuk para pemain. Di Indonesia, di ADM, di Asadeng Sumoto, kami juga punya klub. Tapi bukan sebagai profesional, hanya sebagai penggemar bulu tangkis. Jadi belum ada niat untuk menjadi sebuah institusi seperti Jarum yang menjadikan klub untuk membina. Melompak. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, genderal dulu kan. Kalau ditanya seberapa ngotot, ya saya pasti ngotot, enggak banget main di politik. Kayak tadi Butet bilang, politik kan istilahnya semua pemain mau juara di sana. Ya, mungkin sama aksan saya belum pernah juara. Jadi ya, semoga saya bisa lolos dulu dan bisa juara. Ya, terima kasih. Satu lagi, masih pertanyaan buat Ritur. Ya, Georgie. Evaluasi Georgie, ada pelatih Ritur ya, Mimena. Mungkin evaluasinya dari saya sendiri ya Pak. Karena mungkin kalau pelatih itu biasanya cuma bantu aja kan. Bantu kita dalam latihan dan dalam pertanyaan aja. Jadi mungkin kalau evaluasi lebih ke diri sendiri aja sih. Terus juga mungkin, apa ya, kayak Om Rioni pasti adaptasi juga dengan Tunggal Putri juga kan. Karena sebelumnya dia lama banget mati di sektor yang berbeda gitu kan. Ya, begitu ya. Jadi, apa? Evaluasi lebih kepada diri sendiri, Mas Darien. Cukup Mas? Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan